Bagi turma gatal, baru mengetahui kenapa curang rawa sudah tidak mampu lagi melatih pasukannya. Ternyata tubuh kesemutan mereka bernama adalah hukuman yang bisa ditingkatkan menjadi lumpuh seumur hidupnya. Tentu luar biasa manusia ini. Sementara bagi curang rawa beserta anak buahnya merasa dipermalukan sehingga hanya tertunduk diam. Bagi patih lembut segoro ini adalah suatu tamparan. Ternyata prajurit pilihannya pernah dikalahkan bahkan sudah tidak mampu lagi melatih pasukan durma gatal. Bahkan kekalahan yang sangat memalukan melakukan pemerasan padahal mereka sudah mendapatkan bayaran yang cukup memadai dari patih lembut segoro. Turma gatal segera minpali. Bohong! Bohong itu semuanya! Jek dan Mencuri dua batu biji dakon yang kini menyatu dengan batu bahan batong dan setupa sehingga batu tidak bisa dibentuk lagi padahal bahan batu sudah tinggal itu saja. Akibatnya pembangunan candi borobudur belum bisa dilanjutkan. Turma kata Bohong pula semua itu! Apa buktinya? Jek dan Ini buktinya Pisau belatimu yang bergambar manusia duduk bersilah Dengan tanda silang sebagai Buddha Tertinggal tanpa kamu sadari Ini lihat olehmu Berkata demikian Jek melemparkan pisau belati jatuh tepat di hadapan turma kata Tetapi turma kata tidak mengambilnya Mengambil berarti mengakui Turma kata baru menyadari Kalau pisau belati pemberian patih lembut segoro Tidak ada padanya saat kembali dari kali mati mencuri dua batu biji dakon Dan patih lembut segoro merasa tertipu Saat menanyakan pisau itu masih ada Kini malahan menjadi barang bukti yang tidak bisa dibantah Kini keraguannya menjadi kenyataan Karena kecerobohan turma kata Bersamaan dengan Jek Danu selesai melemparkan bat pisau belati Sebagai barang bukti Dari tempat lain suara wanita mengema Diana Sunarinsasi Pisau belati itu persis sama dengan pisau belati milik patih lembut segoro Yang digunakan untuk menusukku di kawah gunung merapi Sebagai tumbal manusia yang ditolak oleh gunung merapi Tidak mau merima jasadku Lihat ini Olehmu turma kata Berkata demikian Diana sambil melimparkan pisau belati milik lembut segoro jatuh Tepat di hadapan turma kata pula Ternyata pisau belati yang sama Kini semua mata terjuu memandang kepenyamaran Diana Sunarinsasi Sebagai Diyah Pramudya Wardani Melihat penampulan putri raja Diyah Pramudya Wardani Yang berpakaian pengantin Sebah putih Di sebelah patih lembut segoro Yang lemas tidak berdaya Yang diapit oleh dua orang yang tidak ia kenal Turma kata jerih juga Bagaimana mungkin patih yang berilmu tinggi kalah oleh mereka Terbukti patih tertawan terkulai Lemas Tidak berdaya Sebaliknya Mengingatkan jurang grawah beserta anak buahnya Yang dikalahkan oleh dua orang yang mengapit patih lembut segoro Dia ingat saat dahmbali mengunci gerakan tangannya Untuk mengakui perbuatannya menculik manusia gembar Satu anak buahnya masih ingat Bagaimana rahangnya dipukul boi gantot Langsung TKU Kemudian rahangnya dikembalikan dengan cara dipukul juga Sedang keempat anak buahnya jurang grawah Masih ingat ketika mendengar teriakan Jack Danung Dengan distrali ajian gelap ngampar Isi dadanya terguncang Tidak mampu bangkit Saat bersamaan Bahwa mereka disambit oleh Yosiko dan Diana Dengan batu kerikil Sehingga kesemutan sampai saat sekarang ini belum kunjung sembuh Turma kata Bohong Aku tidak mencuri Aku hanya memiam Jack Danung Meminjam tidak atas seizin pemiliknya Sama dengan mencuri Turma kata Tanyakan kepada anak-anak kecil disini yang hadir Pasti mereka mengatakan perubatan itu sama dengan mencuri Langsung Boy Gadot menyambut Anak-anak Meminjam tanpa seizin pemiliknya apa namanya Kini anak-anak yang ikut ibunya Mengira semuanya pertunjukan Sesuai dengan informasi awal Seketika menjawab bersamaan disertai dengan suara ibunya Mencuri Dengan suara kur yang saling bersahutan Tentu saja semua mata memandang ke arah Boy Gadot Yang memang memiliki watak lucu Bagi anak-anak Sehingga anak-anak merasa terhibur oleh kelakuan Boy Gadot Jack Danung Nah Itu dengar Turma kata Semua mata kini memandang kembali kepada Jack Danung Ingin mengetahui kelanjutannya Tuduhan terhadap Turma gata Jack Danung Tiga Turma gata Kamu harus bertanggung jawab terhadap penyakit menular Yang sengaja engkau tularkan kepada penduduk Borobudur Yang kini penyakit menular Bahkan sudah merambah ke pusat kota Dan banyak memakan korban Terutama orang tua dan anak-anak Yang daya tahan tubuhnya rentan terhadap penyakit menular Turma gata Bohong pula ini Parjuritku jangan percaya semuanya Apa buktinya aku dituduh menularkan penyakit Jack Danung Lihat ini Sukronoto Adalah orang yang kau bahwa pertama kali ke kedai makanan Untuk menularkan penyakit masih hidup setelah aku tolong Dan aku rawat dengan baik Yang satu Kromoleo Sudah meninggal Karena terlalu parah Saat kamu berlah terlantarkan di tengah jalan setapa Memang sengaja kamu biarkan mereka Segera meninggal Agar tidak ada saksi hidup Sukronoto Beri kesaksian terhadap orang itu Sukronoto Benar Akulah Sukronoto Aku adalah orang pertama kali dengan sengaja digunakan untuk menularkan penyakit di kedai makan saat itu Aku saksi hidup yang masih ada Bersamaan habisnya kalimat terakhir Jack Danung yang menggunakan ajian Sabto Pangrung Mampu menangkap suara limparan pisau yang dilemarkan untuk membunuh Sukronoto Jack Danung Nah ini pecundang yang hanya berani melimpar pisau dari kejauhan untuk membunuh saksi hidup Gaya menangkap pisau yang secepat kilat Membuat orang yang menyaksikan merasa kagum Bagaimana mungkin dapat dilakukan oleh orang biasa Semua orang bergumam Bersamaan Ah Mendengar suatu kenyataan pahit Patih Lemusukoro merasa semakin menyesal Ternyata Durmagadha sangat teroboh Ketika menularkan penyakit menular Padahal sudah ia wanti-wanti agar berhati-hati Jangan ada yang sampai melihat Ternyata kini malahan saksinya masih hidup Bahkan memberi kesaksian Keadaan hening sesaat itu Digunakan oleh Diana Sunaring Sasi untuk bertiriak Lihat ini Patih Lemusukoro Sebaik orang yang paling bertanggung jawab Terhadap pengalian kekuasaan dengan memanfaatkan Durmagadha Atau gunanya saling memanfaatkan Patih Lemusukoro sudah mengakui perbuatannya Bersamaan berakhirnya perkataan Diana Raja Samaratungga datang menyaksikan kesemuanya Diana merusakan ucapannya Maka sebaiknya Durmagadha menyerah Dan akan dihukum Ibarat mandi sudah kepalang basah Semua bukti sungguh memberatkan dirinya Tidak ada jalan lain kecuali memberikan komando kepada pasukannya Kuna memberuntak mengganti Raja Samaratungga Dengan dirinya Durmagadha Tidak ada kata menyerah Semua bohong Ayo serbu prajuritku Akulah Raja Mataram yang sah hari ini Berkata demikian Durmagadha sambil mengangkat senjata pedang Mengajak prajurit menyerbu ke semua orang Yang tidak berpihak kepadanya Ketika para prajurit Durmagadha masih ragu mengangkat senjata pedang Cek Danu segera bertirak Disertai anji gelap ngampar Yang mengedarkan keseluruh penjuru Tahan Semua prajurit yang membantu pemberontakan akan dihukum berat Sebaiknya meletakkan senjata pedang kalian Juranggerawah perintahkan anak buahmu meletakkan senjata pedangnya Kamu sudah diampuni sekali Yang kedua kali tidak ampun Deritamu akan semakin panjang Manusia gembar letakkan senjatamu Kamu akan diampuni Kamu tidak bersalah Hanya diculik dalam keadaan tidak sederhana diri Dan dimanfaatkan oleh Durmagadha